Halo teman-teman, kali ini Roda Diam ingin membahas lagi, yaitu biskuit berlubang-lubang, tanya kenapa? Kamu penggemar biskuit, cobalah perhatikan pada badan biskuit apapun selalu ada lubang-lubang yang beraturan. Ada sebagian biskuit yang memiliki lubang besar-besar dan pula yang lubang-lubangnya kecil bahkan hampir tidak terlihat. Mungkin kamu mengira lubang-lubang tersebut hanyalah dekorasi untuk mempercantik pampilan biskuit tersebut? Benarkah hanya demikian? It, jangan salah, ternyata si pabrik membuat biskuit itu punya maksud tersendiri dalam memberikan lubang-lubang pada produknya lho. Apa sih yang membuat biskuit harus dilubangi seperti itu? Dalam setiap adonan kue apapun selalu ada udara yang dapat masuk ke dalamnya. Untuk adonan, skala kecil khas tersebut tentu mudah dideteksi dan diantisipasi. Namun bagaimana dengan adonan skala besar seperti di pabrik biskuit? Tentu saja mencegah udara masuk bukanlah perkara mudah. Sayangnya udara yang terperangkap itu bisa menjadi petaka bagi produk mereka. Udara yang terperangkap akan menghasilkan menggelembung di tengah-tengah adonan. Bagian yang menggelembung tersebut lain mudah pecah dan tidak sedap dipandang. Juga akan matang lebih cepat dan berpotensi gosong. Mungkin kamu juga pernah mengalaminya saat membuat kue. Ada bagian menggelembung yang sudah gosong tersebut terlebih dahulu sementara kue tersebut belum sepenuhnya matang. Lalu bagaimana caranya mengeluarkan udara yang sudah terlanjur masuk tersebut? Sebelum masuk ke panggangan, adonan biskuit yang sudah berbentuk tipis akan dilewatkan ke sebuah tabung yang memiliki duri-duri. Tabung berduri-duri tersebut digilingkan ke atas adonan tipis duri pada tabung itulah yang melubangi adonan tersebut sehingga udara yang terperangkap di dalam adonan dapat keluar. Bentuk duri yang melubangi adonan tersebut berbeda-beda tergantung jenis bahan, suhu, panggangan, dan tampilan yang diinginkan. Setelah dipanggang, tentu saja lubang di adonan tersebut tetap ada sehingga jadilah biskuit yang berlubang-lubang. Begitulah kenapa biskuit ada lubang-lubang kecil maupun besar di badan biskuit tersebut. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share komen. Terima kasih. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share komen.